Kita ke informasi lain, Tribuners. Satu minggu lalu, Khoirul masih menempati rumah lumayan besar di kampung Dukuh Pakis 4A, Surabaya. Bangunan rumahnya pun ada lima kamar tidur. Ditambah lagi, ia memiliki aset lima kos-kosan, satu kamar kos per bulan disewakan seharga Rp1,2 juta. Tanggal 9 Agustus, tempat tinggalnya di Sita, Pengadilan Negeri, Surabaya, gara-gara perkara sengketa. Hidupnya lantas berbalik 360 derajat, juragan kos-kosan ini sekarang bersama keluarga untuk tempat tinggal harus menyewa kos-kosan. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Jatim. Rekan Tony Hermawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Rekan Tony Hermawan, silakan laporan selengkapnya dari Sita, Pengadilan Negeri, Surabaya. Terus karena ada masalah perkara sengketa. Kejadian itu cukup viral karena warga yang tinggal di tengah kota Surabaya, tempat tinggalnya juga besar-besar, ternyata ada masalah sengketa. Kemudian waktu itu juga wakil wali kota Surabaya, Amuji, sempat berasal-argumen di lokasi dengan KB Poresta Surabaya. Hal itu cukup viral karena komunikasi mereka, percakapan mereka itu sempat terjadi ketegangan. Nah, kemarin pada tanggal 14, selang lima hari dari kejadian tersebut, saya mencoba untuk masukkan kembali ke lokasi lahan pembangunan tersebut. Ternyata ada beberapa warga yang meneluskan bahwasannya setelah proses eksisisi itu beberapa warga yang mengalami kehilangan atau penda. Salah satunya seorang bapak bernama Soirul yang sudah saya berhasil wawancara mengatakan kalau kehilangan dua burung. Dua burung peliharaan itu mulai dari burung murai, terus burung jenis merah londor, kemudian terus perhiasan seberat dua gram. Kemudian seorang ibu dari korban yang lain juga mengalami hal yang serupa. Beliau kehilangan uang arisan sebesar Rp1.200.000 yang mana buku arisan itu masih persimpan rapi di lemari, akan tetapi uang tersebut hilang. Mereka sebenarnya tidak menutup si hak tulis kita ataupun kulis yang mengambil barang-barang mereka. Namun ternyata setelah dari proses eksikusi itu sepertinya barang-barang mereka hilang. Mereka juga menceritakan kalau proses eksikusi tersebut berjalan secara cepat ya. di mana waktu itu warga mengetahui rumah mereka akan di-exikusi satu minggu sebelum kejadian. Itu pun tidak dituliskan secara detail alamat mana rumah-rumah yang akan di-exikusi. Jadi supaman warga waktu itu, pagi itu tanggal kemudian, si hak tulis kita dari wawah Surabaya datang untuk menyegit rumah. Hanya itu saja pengertian mereka. Akan tetapi ketika pihak tulis kita datang ke lokasi tersebut, ternyata semua penghuni rumah diminta untuk keluar lalu untuk mengamalkan barang-barang. Dan itu berlangsung sangat cepat. Banyak sekali suruh angkut dari tulis kita ini yang membantu secara serampangan setelah itu banyak warga yang mengelurkan barang-barangnya kehilangan. Itu urutan istilah. Baik, rekan Todi Hermawan, wartawan Terbunca Tim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama salah seorang penghuni, Aan. Barang saya hilang itu burung. Burung? Yang pertama itu burung sikatan londok, yang kedua murai batu, sama perhiasan kalungnya anak. Perhiasan apa itu? Kalung. Kalung? Iya. Satu... Satu item. Satu item? Iya. Satu item perhiasan kalung, sama dua burung murai. Satu burung murai, satu burung sikatan londok. Sikatan londok. Terus yang murai itu? Yang murai yang 8,5. Kalau yang emasnya itu perhiasan? Berapa gram, Mbak? Dua gram. Buat anak sekolah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.